Bayangkan ini, sejak kecil, kita diajarkan bahwa bumi itu bulat. Tapi, bagaimana jika ternyata, bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat? Ya, kamu tidak salah dengar. Ilmuwan sendiri mengkonfirmasi bahwa bentuk bumi jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Jadi, jika bukan bulat sempurna, lalu seperti apa sebenarnya bentuk bumi? Dan apakah ini berarti teori yang kita percaya selama ini salah? Mari kita bahas semuanya dalam video ini. Pertama-tama, kita perlu memahami satu hal. Ketika kita bilang, bumi bulat, itu tidak berarti bumi berbentuk seperti bola yang sempurna. Dalam istilah ilmiah, bentuk bumi disebut oblet spheroid atau geoid. Apa maksudnya? Bayangkan sebuah bola yang sedikit gepeng dikutuk dan agak menggembung di bagian ekuator. Inilah bentuk bumi yang sebenarnya. Perbedaan ini terjadi karena rotasi bumi yang menyebabkan gaya sentrifugal mendorong masa ke arah ekuator. Jadi, apakah ini berarti gambar-gambar bumi dari luar angkasa itu salah? Tidak juga. Foto-foto yang diambil dari jarak jauh memang memperlihatkan bumi sebagai bola, karena perbedaannya sangat kecil jika dilihat dari luar angkasa. Tapi kalau kita melakukan pengukuran presisi, kita bisa melihat bahwa bumi tidak benar-benar bulat sempurna. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara ilmuwan zaman dahulu bisa tahu bahwa bumi tidak bulat sempurna? Sejak abad ke-17, Isaac Newton sudah memprediksi bahwa bumi berbentuk oblet spheroid berdasarkan hukum gravitasi dan rotasi. Dan pada abad ke-18, ilmuwan Perancis melakukan pengukuran bumi dari dua lokasi berbeda. Satu di dekat kutub, dan satu di ekuator. Hasilnya, jarak dari pusat bumi ke ekuator lebih panjang dibanding ke kutub. Bukti lebih lanjut datang dari satelit dan pengukuran gravitasi modern. Dengan teknologi seperti GPS dan altimeter satelit, para ilmuwan bisa mengukur bentuk bumi dengan sangat akurat. Dan hasilnya selalu sama, bumi sedikit pepat di kutub dan lebih lebar di tengahnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah bentuk bumi yang tidak bulat sempurna ini berdampak pada kehidupan kita? Jawabannya adalah, ya. Satu, gravitasi berbeda di berbagai tempat. Karena bumi sedikit menggembung di ekuator, gravitasi di sana sedikit lebih lemah dibanding di kutub. Artinya, jika kamu berdiri di kutub utara, berat badanmu akan sedikit lebih besar dibanding jika kamu berdiri di ekuator. Dua, pola cuaca dan arus laut. Bentuk bumi yang tidak sempurna juga mempengaruhi pola cuaca dan arus laut. Sistem atmosfer dan lautan kita bergerak berdasarkan rotasi dan bentuk bumi. Menciptakan fenomena seperti arus jet dan arus laut besar seperti Gulf Stream. Tiga, peluncuran roket keluar angkasa. Menariknya, bentuk bumi juga berpengaruh pada cara kita meluncurkan roket. Karena gravitasi lebih lemah di ekuator, banyak peluncuran roket dilakukan dari lokasi yang dekat dengan garis ekuator. Seperti di Kouro, Guyana Perancis, atau Baikonur, Kazakhstan. Ini memungkinkan roket memanfaatkan kecepatan rotasi bumi untuk menghemat bahan bakar. Sekarang, setelah kita tahu bahwa bumi tidak bulat sempurna, mungkin ada yang bertanya. Apakah ini berarti teori lama salah? Atau lebih jauh lagi, apakah ini mendukung teori bumi datar? Jawabannya, tidak sama sekali. Bumi tetap berbentuk hampir bulat. Dan konsep geoit yang sedikit tidak sempurna ini justru memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana gravitasi dan rotasi bekerja. Jika bumi benar-benar datar, banyak fenomena yang kita lihat sehari-hari tidak akan terjadi. Seperti, 1. Bayangan bulan saat gerhana. Jika bumi datar, bayangannya seharusnya berbentuk garis, bukan bulat. 2. Perbedaan zona waktu. Jika bumi datar, semua tempat seharusnya mengalami siang dan malam secara bersamaan. 3. Fenomena kapal menghilang di horizon. Jika kamu melihat kapal bergerak menjauh, bagian bawahnya akan menghilang terlebih dahulu sebelum tiangnya. Hal ini dikarenakan bentuk bumi yang melengkung. Jadi, meskipun bumi tidak berbentuk bola sempurna, ia tetap jauh dari datar. Apa yang bisa kita simpulkan? Bumi memang terlihat bulat, tapi dalam kenyataannya, ia berbentuk oblet speroid, sedikit gepeng dikutub dan lebih lebar di ekuator. Ini bukan kesalahan atau teori baru, tetapi fakta ilmiah yang telah dikonfirmasi selama berabad-abad. Fakta ini juga menunjukkan bahwa sains terus berkembang. Pemahaman kita tentang dunia selalu bisa disempurnakan dengan penelitian lebih lanjut. Jadi, sekarang setelah kamu tahu bahwa bumi tidak benar-benar bulat, apakah ini mengubah cara pandangmu? Atau mungkin kamu punya teori lain seputar bentuk bumi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan misteri dan sejarah unik lainnya di Bilikwawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.